Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk menyelesaikan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang senilai lebih dari 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sri Mulyani memastikan jika terdapat bukti baru, maka dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk menyelesaikan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang yang nilainya mencapai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Menko Polhukam mengatakan apabila nanti dari laporan PPATK terkait tugaan pencucian uang tersebut ditemukan bukti tindak pidana, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan. Bahwa ini adalah laporan pencucian uang. Laporan tindak pidana pencucian uang. Memang jumlahnya besar. Karena itu tadi, menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini. Satu, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, maka LHA tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, termasuk jika terdapat bukti baru. Saya berterima kasih kepada Pak Menko yang memberikan perhatian sangat besar kepada kami, Kementerian Keuangan, untuk meyakinkan bahwa kita terus menjalankan tugas sesuai dengan komitmen kita. Kata kelola yang baik, memerangi korupsi dan memerangi tindak pidana pencucian uang. Seperti tadi disampaikan, apabila ada bukti baru lagi, adanya data baru, kami akan terus menindaklanjuti. Apakah berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan atau tidak, dua-duanya tetap sama. Kalau dia berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan, maka kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan pegawai negeri yang sudah diatur. Apabila tidak menyangkut kami, tapi itu adalah menyangkut pendapatan negara, kami akan melakukan pengejaran sehingga hak keuangan negara bisa kita jaga. Apabila dia menyangkut korupsi atau yang lain dengan aparat penegak hukum, kami juga akan bekerja dengan aparat penegak hukum. Sementara itu terkait hal ini, PPATK mengungkapkan bahwa nilai temuan yang mencapai 300 triliun rupiah tersebut bukan berarti nilai dari hasil tindak penyimpangan seperti korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.